Intro Saudara dan Saudari Terkasih Injil kita hari ini diambil dari Injil Yohanes 14 ayat 27-31a Dalam amanat perpisahannya Yesus berkata kepada murid-muridnya Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu Damai sejahtera ku kuberikan kepada mu Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepada mu Janganlah gelisah dan gentar hatimu Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepada mu Aku pergi, tetapi aku datang kembali kepada mu Sekiranya kamu mengasihi aku Kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapakku Sebab Bapak lebih besar daripada aku Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi Supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu Sebab penguasa dunia ini datang Dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapak Dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapak kepadaku Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan Dan tekun melaksanakannya Sabdamu adalah jalan kebenaran dan hidup kami Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada Jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Suka Cita Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan berbahagia Injil kita hari ini diambil dari Injil Yohanes 14 ayat 27-31a Saudara dan saudari dalam renungan hari ini Kita mohon agar diri kita mengingat identitas diri kita Dan kemana tujuan hidup kita Dalam kudaya saat ini Banyak orang percaya Bahwa apa yang mereka lakukan pada akhirnya Akan menjadikan mereka seseorang Mereka menjadi seseorang karena aktivitas yang mereka lakukan Banyak orang bekerja dengan jam kerja yang panjang Dengan pelbagai alasan Bekerja untuk melepaskan diri dari kesulitan Atau tanggung jawab di rumah Mereka merasa puas melihat pekerjaan mereka selesai Yang lain lagi hanya untuk mendapatkan lebih banyak uang Dan untuk dapat memiliki kehidupan yang lebih nyaman Sudara dan saudari terkasih Identitas sejati diri kita Dengan teladannya Kristus menunjukkan kepada kita Cara hidup yang berbeda Cara hidup yang berlawanan dengan aktivisme Kristus berkata berulang kali Aku adalah anak dari Bapakku Sekarang aku akan bertindak sesuai dengan jati diriku Siapakah aku? Definisi aku ada dalam hubunganku dengan Tuhan Bayangkan saja hal ini Aku memiliki hak istimewa menjadi anak Tuhan Tuhan sangat mencintaiku Sehingga Tuhan mengangkat diriku sebagai anaknya Ini adalah sesuatu yang berharga Inilah diriku sebenarnya Dan aku harus bertindak Sesuai dengan martabatku itu Sebagai putra Allah Seperti yang diajarkan Kristus kepada Damai sejahteri Damai sejahtera Kristus datang sebagai konsekuensi Dari perlengungan Dan menjalani siapa diri kita sebenarnya Ketika kita bermeditasi Kita menemukan bahwa kita adalah ciptaan Tuhan Kita menemukan kekuatan untuk menghadapi kenyataan Orang lain tidak akan dapat mengeksploitasi diri kita Dan kita akan berhenti mengeksploitasi orang lain Karena kita dan mereka adalah anak-anak Tuhan Martabat kita berasal dari kebenaran mendasar ini Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah Kita berasal dari Tuhan Dan Tuhan mengundang kita untuk kembali kepadanya Dan berbahagia bersamanya untuk selama-lamanya Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua Sabda Allah Adalah kebenaran Sabda Allah Adalah kehidupan Mari kita mencintainya Mari kita menghayatinya Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda Ya Tuhan yang kumunyakan Ya Tuhan yang kumunyakan Ya Tuhan yang kumunyakan Sabda mu angka resahku Mari kita menghayatinya Di dalam hidup kita Ya Tuhan yang kumunyakan